Karena dianggap telah mencoreng nama baik partai setelah tertangkap KPK atas kasus korupsi penggalangan dana kampanye untuk istrinya, PDI Perjuangan memecat Abu Bakar baik dari posisinya sebagai Ketua DPC Kabupaten Bandung Barat maupun dari keanggotaan partai. Meski telah memecat Abu Bakar, PDIP tidak mengubah dukungannya untuk Elin Sang Istri Abu Bakar dalam Pilbub 2018 di Kabupaten Bandung Barat. Dianggap telah mencoreng nama baik partai, PDI Perjuangan resmi memecat Bupati Bandung Barat Abu Bakar baik dari posisi sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung Barat maupun dari keanggotaan partai. Meski telah memecat Abu Bakar dari posisi dan keanggotaannya, PDIP tidak akan mengubah dukungan terhadap istri Abu Bakar, Elin Soharia, yang berpasangan dengan Maman Sulaiman pada Pilbub Bandung Barat 2018. Pak Abu Bakar dari keanggotaannya sebagai anggota PDI Perjuangan. Karena sudah berkali-kali dalam pertemuan apapun kepada seluruh kabupaten partai, DPP menyatakan dan Ibu Ketua Ketua juga menyampaikan jangan melakukan perbuatan pidana, apalagi melakukan tindak pidana korupsi. Bupati Bandung Barat Abu Bakar terkena operasi tangkap tangan oleh KPK atas dugaan kasus penggalangan dana kampanye untuk sang istri yang maju dalam Pilbub Bandung Barat 2018. Abu Bakar sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka yang juga terkena OTT oleh KPK.